Intro Menyelam lebih dalam kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora Berbagai macam anggapan serta komentar pedas pun seringkali dilontarkan oleh para warganet Ketika menengok permasalahan yang kini tengah menerpa Lesti dan Bilar Tidak banyak yang menyebutkan jika permasalahan yang kini dialami oleh keduanya Adalah sebuah karma yang didapatkan lantaran sempat menyembunyikan status keduanya Yang telah lebih dulu melakukan pernikahan Siri secara tertutup Namun dibalik itu semua kini sebuah anggapan perihal kecocokan keduanya yang digadang-gadang Sebagai penentu masa depan pernikahan mereka turut dijawab oleh salah satu pakar pembaca wajah Dalam menjabarkan karakter Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora Kalau saya lihat sih gini ya Bilar sih emang pemarah orangnya Dan memang orangnya sedikit ini ya maksudnya kalau ngomong juga pedas banget Dan selain itu ya kita juga bisa lihat kalau dari bibirnya dia itu banyak juga menahan perasaan Dan banyaklah yang disembunyikan tentang berbagi suka orangnya politisannya So Lesti memiliki sifat yang agak beda Dan Lesti itu penuh banyak emosi dalam arti kata bukan emosi marah ya Tapi seseorang yang suka mau nunjukin emosi kalau memang dia sayang dia bakal nunjukin sayangnya Kalau dia benci dia bakal menunjukkan kebenciannya Kalau dia penuh cinta dia akan menunjukkan cintanya Sedangkan kalau Bilar itu sendiri Perasaan nunjukin perasaan sebetulnya buat dia itu gak penting Sebenarnya ya buat dia itu bukan sesuatu yang Aduh ini harus sesuatu yang saya tunjukin Ketika hal ini meledak ya orang kaget karena memang Selama ini dia gak pernah benar-benar nunjukin the real feeling dari dirinya sendiri Bilar mau tampil bagus Dan ya kalau Lesti salah satu yang juga saya lihat adalah seseorang yang sangat-sangat mandiri ya Walaupun dia itu wanita tapi sangat mandiri Dan juga Lesti seseorang yang sangat mengandalkan diri sendiri Bilar beda nih Bilar bisa mengandalkan orang lain Tapi kalau Lesti sangat bisa mengandalkan diri sendiri Pasti Lesti adalah seseorang yang gak bakal lupa Apa yang terjadi sama dirinya Jadi orang yang bantu dia dia akan inget Orang yang nyakitin dia dia juga akan inget Ya positifnya Kalau bantu dia ya dia juga bakal inget gitu Dia akan bantu kembali Tapi ketika dia tersakiti ya hal itu gak bakal bisa dilupain Dalam arti kata cukup rendang Tapi siapa sih yang ada dempuk di kebukin Dan minimal secara gak langsung ketika dilakukan sebuah KDRT seperti itu Alam bawah sadarnya akan inget Itu gak bakal lupa Trauma Trauma secara gak langsung menyebabkan jendaknya Atau kalau dia mau menolak pun dia bakal inget gitu Tapi memang kalau saya lihat dari wajahnya Bilar itu sendiri Ya memang dia itu seseorang yang memendam perasaan Limpen gitu emosi Dan dia gak nunjukin Ya Dalam satu kata sih mungkin agak sedikit tegaan ya Kita bisa lihat dari bola matanya sendiri itu jauh lebih kecil Dan ya dari Lesley Dan itu menunjukkan bahwa dia sinarnya juga agak dingin Cuman itu menunjukkan bahwa dia itu agak ya lebih berat Lebih tega lah Lesley is very warm orangnya hangat ya Banyak perasaan yang dia bahkan perlu banget untuk bisa nyampein perasaan dia Kedekatan emosi buat dia adalah kedekatan fisik juga Kalau sayangnya tulus banget ke Bilar itu saya gak bisa tahu jujurnya Tapi kalau Lesley kelihatan perasaannya akan ditunjukkan Sedangkan kalau Bilar mungkin apa yang ditunjukin di depan itu berbeda dengan apa yang terjadi Sebenarnya Tapi kalau Lesley lebih tulus lah Kalau bicara tulus apa tidak ya Buat saya udah jelas ya Kalau memang sayang banget gak mungkin harus digebukin Simple as that gak usah pakai baca wajah Gak usah pakai baca wajah Kalau sayang banget Kayak sama kayak memakai contoh kayak sama anak gitu Mungkin sih digebukin Memang sayang Bahkan berkorban Itu logiknya gitu Selain jadi perhatian pakar pembaca wajah di dunia maya Juga sempat viral tentang perhitungan weton Jawa Atau merujuk pada hari lahir Lesti dan Bilar yang disertai dengan pasangannya Dan setelah weton keduanya digabungkan maka hasilnya adalah pegat atau cerai Lantaran rumah tangga mereka kerap kali dirundung banyak masalah Lantas bagaimanakah hasil perhitungan weton Lesti dan Bilar Yang dilakukan oleh eyang rati Ahli weton Jawa Dan benarkah pernikahan Leslar yang digelar pada Agustus tahun 2021 yang lalu itu Bertempatan dengan bulan Suro Yang berdasarkan penanggalan Jawa Justru bukan merupakan bulan yang baik untuk menggelar pernikahan Wetonnya Risti jatuh di Kemis Pahing Kemis jumlahnya 8, Pahingnya 9, itu sama dengan 17 Sedangkan Bilar 16, apa itu? Rabu, Pahing, sama-sama Pahing Jadi kalau menurut eyang perhitungan jumlah daripada mereka 33 ini Itu bukan pegat atau cerai Justru mereka itu kalau kuat derajatnya Kuat derajat itu bisa melambung tinggi Bisa kaya raya Karena perhitungan Jawa sendiri Sri Lunggo Donyo Loro Pati 5 ya Sri Lunggo Donyo Loro Pati 10 Sampai 30 Sisa 3 3 itu jatuhnya Sri Lunggo Donyo Tunyo itu sama dengan harta Ya seperti itu Kalau Risti sendiri Kemis Kemis Pahing itu Kalau Kemis itu sebetulnya Anaknya itu legowo Merima Tapi jangan menyakiti dia Kalau dia sekali disakiti Seumur hidup dia akan ingat Itu ya Kalau Bilangnya itu pendendam Itu Kemis Dan Pahingnya itu sangat amat keras Jadi kalau sama-sama Pahing Antara Bilar dan Risti Itu sama-sama keras Sebetulnya sama-sama keras ini Ditunjang dari weton ya Biar dia salah satu ada yang bisa mengalah Seperti itu Nah bilarnya sendiri Jatuh di Rebo ya Rebo Rebo itu 7 Pahingnya 9 7 sama 9 16 Ya Rebo itu Orangnya Sebetulnya pinter Orang Rebo itu Keras Tapi pinter Ya Tetapi Rebo itu sendiri adalah Egois Ya Jadi dia tidak mau dikalahkan Kalau ada orang sombong Dia lebih sombong Gitu Dia lebih sombong Tetapi kalau ada orang baik Dia bisa lebih baik Sama-sama jadinya Kalau disatukan Tidak ada yang mau mengalah Masing-masing merasa benar Ini kalau Dilihat dari Pahingnya ya Kalau dari wetonnya Di sti lebih diam Daripada si Rebo Ya kalau Rebo itu Istilah orang Medan bilang Songong Agak Wow Ini gue Gitu Ya Tapi Kalau dia Dibaikin Dia akan lebih baik Gitu Faktor cemburu Lulah ya Terus Yang Yang Omongkan Perkawinan mereka itu Kan perkawinan settingan Ya Dipertemukan Oleh Empotemen Ya Sehingga Cinta daripada mereka Cinta Tengka Tentang Oponilitas Atau cinta Apa ya Yang jelas Perkawinan dia itu Tidak didasari cinta Dia cinta Berjalan dengan waktu Setelah perkawinan Nah disini si dedek Itu langsung jatuh cinta Langsung menyerahkan sepenuhnya dengan si Bilar Tetapi Bilar tetap bermain di luaran Dianggap Gue sudah jadi milik lu ini Kenapa sih Gitu loh Tidak mau dilarang-larang Tidak mau Dinasihati oleh istri ya Sehingga siapa seorang istri yang gak marah Kalau seperti itu ya Sehingga dalam rumah tangga ini Tidak ada keharmonisan Tidak ada keselarasan Yang terjadi panas Sampai jumpa